Hai assalamualaikum sahabat apa kabar semua mudah-mudahan sehat selalu ya bertemu lagi dengan saya cep Ade terima kasih buat sahabat semua yang sudah subscribe ke channel saya dan setia menonton video saya sampai saat ini nah di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat daging mie ayam paling enak dan untuk lebih lengkapnya langsung aja kita ke bahan-bahannya dan tutorial pembuatannya sebagai bahannya disini ada mie ayam super ini saya beli di pasar seharga 7000 rupiah ya terus untuk bumbunya disini ada garam bawang merah bawang putih kuning dan jahe 1 sendok teh ketumbar 1 sendok teh sasa terus kecap manis dan penyedap rasa terus untuk sayurnya disini ada sawi dan bawang daun ya sahabat kemudian disini ada setengah kilo daging ayam ini saya pakai daging ayam yang tulang taleng ya jadi murah harganya cuma 7000 rupiah Oke sebagai langkah pertama kita siapkan air dan kita masukkan daging tersebut yang sudah dicincang dan dicuci masih bersih nah ini kita akan kita masak sampai ayamnya mateng dan disini kita menggunakan tiga lembar daun salam supaya dagingnya tidak bau manehnya ya selanjutnya kita ulek semua bumbu yang tadi ya sahabat bisa menggunakan blender biar lebih praktis kemudian kita tumis bumbunya nah setelah aromanya tercium kira-kira 10 meter kita masukkan daging ayamnya kemudian kita aduk-aduk sebentar ya sampai merata lalu kita tambahkan air secukupnya dan kita masukkan ketumbar sasa dan penyedap rasanya ya kemudian kita tambahkan kecap manis secukupnya sesuai selera ya selanjutnya kita masukkan satu sendok teh gula pasir dan ladaku secukupnya sesuai selera kemudian kita masukkan juga bawang daun lalu kita aduk-aduk sebentar dan kita diamkan sampai ngakolotrok sampai ayamnya mateng ya selanjutnya kita akan masak mie ayamnya kita masukkan tiga comot daun sawi kemudian kita masukkan mie ayamnya ini saya buat untuk tiga porsi ya buat sampel aja dulu ya selamat menikmati 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 Oke sahabat ini mie ayamnya sudah jadi ya Sudah siap kita hidangkan Oke sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat buat sahabat semua Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh